Oke, so kita lanjut ya Ke tes formatif yang kedua Ya terkait dengan korelasi Nah, jadi kalau misalnya yang regresi kan Hubungan sebab-akibat yang disertakan dalam bentuk grafik Sedangkan kalau untuk yang namanya Apa namanya? Untuk yang namanya korelasi Itu menandakan kira-kira seberapa besar sih Kira-kira hubungannya antara data si X sama si Y ini Apakah extremely Atau mungkin benar-benar hubungannya sangat kuat Jadi kalau misalnya emang X-nya dirubah atau segala macamnya gitu Nah, atau yang bagaimana? Jadi sebenarnya untuk korelasi sendiri Itu akan terbagi menjadi beberapa Apa namanya? Jadi beberapa yang namanya ini Kategori-kategori Yang dimana untuk korelasi ini Itu terbagi menjadi Nah, ingat ini kita anggap plus minus ya Kita anggap plus minus Yang dimana kalau misalnya Ini interval korelasi Interval koefisien Terus abis itu ini Tingkat hubungannya Maka untuk interval dari 0,00 sampai 0,199 Ini adalah tingkat hubungan yang sangat rendah Otomatis sangat kecil Artinya berarti bisa kita katakan ya Almost Tidak ada hubungan Terus abis itu Untuk 0,20 sampai 0,399 Itu adalah yang rendah Ada hubungan? Ada Jadi pasti ada hubungan Cuman Hubungannya itu rendah Terus 0,40 Atau 0,40 sampai 0,599 Ini adalah Cukup kuat Alias cukup Cukup kuat Nah, sedangkan untuk 0,60 sampai 0,799 Ini adalah kuat Kemudian kalau 0,80 sampai 1,00 Ini adalah tingkat hubungan yang sangat kuat Atau mendekati sempurna Jadi kalau di sini untuk yang di bagian sangat rendah Ini mendekati tidak ada hubungan Mendekati ya Apalagi kalau 0 Mendekati Tidak ada Hubungan Apalagi kalau misalnya koefisiennya 0 ya Nah, kalau misalnya untuk yang di bagian sini Ini bisa kita katakan Hubungannya sempurna Mendekati sempurna Mendekati Sempurna Gitu Yaudah Di antara koefisien korelasi Mana yang menunjukkan hubungan kekeratan Antara X dan Y yang paling tinggi Nah, ini jawabannya adalah yang A Alasannya kenapa? Kok minus ini Jadi gini Plus sama minus itu sama kayak regresi Ya Kalau misalnya Plus itu kan yang positif Ya Kalau hubungannya positif That means berarti Ketika X nya dia up Maka Y nya dia up Nah, kemudian juga Kalau misalnya dia X nya turun Maka Y nya turun Terus untuk yang negatif Nah, berarti Ketika X nya naik Maka Y nya dia turun Begitu juga sebaliknya Ketika X nya dia turun Maka Y nya naik Nah, kurang lebih seperti itu Nah, jadi Bukan artinya Kalau misalnya minus itu paling kecil Bukan Jadi Nomor 1 ini Kalau yang minus 0,9 That means Hubungan negatif yang sangat kuat Alias hubungan bertolak belakang yang sangat kuat Jadi sudah bisa dipastikan bahwa Oh, emang ini nih hubungannya nih Gak bisa disatuin loh Jadi Misalnya yang Satu ke kanan Satu lagi pasti ke kiri Gak mungkin Yang satu ke kanan Mungkin bisa ke kiri Ataupun ke kanan Gitu Ya Jadi Sebenarnya Let's say bisa Berarti kita katakan bahwa Interval coefficient ini Kita kasih tanda mutlak Juga boleh Ya Oke Yang pasti Untuk Relasi Kalau misalnya Atau hubungan ya Terkait dengan Regresi Ataupun yang ini Coefficient korelasi Yang dimana Kalau plus itu berarti Sebanding Kalau negatif berarti Berbanding terbalik Oke Nah sekarang Kalau di regresi Kita bahas terkait dengan Pendekatan Persamaan Fungsi Yang dimana Ternyata kita pakai adalah Regresinya Regresi linier Nah sekarang Disini kita bahas Seberapa besar Si hubungannya Gitu Jadi ada yang namanya Coefficient korelasi Disini Ya sudah Berarti dari Soal nomor 2 ini Sampai nomor 4 Ya Ternyata datanya Sama persis Jadi Makanya Mungkin langsung Saya hapus aja Data di nomor 3 Sama nomor 4 Karena kita mau butuh Data ininya aja Dan Ini Mungkin kalau misalnya Rumus Korelasinya apa sih Atau relationnya apa Rumusnya ini Nah Tapi ingat Sebenarnya Untuk jenis-jenis Korelasi itu banyak Ya Jadi Ada Yang namanya Korelasi Pakai Person Nah Ada yang Korelasinya ada lagi Gitu lah Coba Saya cek dulu Takut saya salah ya Jenis Korelasi Nah Untuk jenis Korelasi sendiri Kalau disini Yang dibahas adalah Korelasinya si person ya Karena Untuk korelasi person ini Paling gampang Jadi Sebenarnya Korelasi ini ada Beberapa ya Yang dimana Untuk Product moment Atau si personnya sendiri Ada yang person Ada korelasi person Rumusnya Terus abis itu ada Kendal Stau Terus abis itu ada Apa namanya Spearman Terus kemudian ada Partial Dan dimana Untuk jenis-jenis Datanya ini Juga berbeda-beda Pendekatannya ya Kontingensi Terus abis itu Ada Eta Nah Untuk jenis datanya Kan ada dua Variable nih Yang berarti Yang mau kita hubungkan Berarti kalau Untuk Variable yang pertama Variable pertama Sama variable 2 Disini Saya pakai Kode aja ya Kalau S ini adalah Scale O ini adalah Ordinal Dan untuk n Ini adalah nominal Nah yaudah Untuk person Kita pakainya adalah SS Scale sama scale Sama-sama berskala Terus ini sama-sama Ordinal Terus ini sama-sama Ordinal juga Untuk Partialnya adalah Scale-scale juga Terus untuk Kontingensi ini Nominal-nominal Terus kalau ini adalah Nominal Or Nominal scale Cuman Kita gak bahas Rinci banget Ke bagian sini Jadi untuk Rumus yang digunakan Rumus yang digunakan Rumus korelasi yang digunakan Itu adalah Rumusnya Si Jadi yang kita pakai Adalah Rumus yang kita bahas Di Modul kelima ini Hanyalah Untuk korelasi-korelasi yang Si Persen Kenapa Karena Untuk yang paling gampang Untuk menentukan korelasi Rumusnya Si Persen aja Yang dimana Rumusnya ini R sama dengan SSXY Per Akar kuadrat Daripada SSX Dikalikan dengan SSY Nah begitu juga Nah jadi ini mungkin Akan saya hapus Karena emang Gak mau terlalu Saya bahas rinci Karena disini Ternyata di Bukunya sendiri Atau di bahan ajarnya sendiri Emang udah pasti Bakal menggunakan Si Persen ini Nah yaudah Sebenernya dari rumus ini Sebenernya bisa dong Kita mau otak atik Sebenernya Ya Sebenernya bisa kita Otak atik Sehingga apa Sehingga kita Punya rumus baru Nah ini kan SSXY nya Sama dengan N Dikalikan dengan Sigma XY Dikurangkan dengan Sigma X Kali Sigma Y Per N Kemudian untuk SSX Adalah N Kali Sigma X Kwadrat Dikurang dengan Sigma X Pangkat 2 Per N Sedangkan untuk SSY Adalah N Dikalikan dengan Sigma Y Kwadrat Dikurangkan dengan Sigma Y Yang hasilnya Dipangkatin 2 Per N Nah Kalau misalnya Kita masukin ke sini Ya kan Berarti R sama dengan N Kali Nah kan gini ya Berarti Sigma X Kurang Sigma X Kali Sigma Y Per N Terus per Akar daripada Gitu ya Akar daripada Kan Kalau akar ini kan Sebenarnya bisa dipisah ya Kalian mau bikin akarnya Daripada si Misalnya nih N Kali Sigma X Kwadrat Kurang Sigma X Kwadrat Per N Dikalikan dengan Yang namanya Sigma lagi Nah Dikalikan dengan Akar daripada Atau Kita gini aja deh Gak apa-apa Ya langsung sekaligus Dikalikan dengan Ini per N N Kali Sigma Y Kwadrat Dikurangkan dengan Sigma Y Yang dipangkatkan 2 Alhasil berarti R nya ini Setara dengan yang namanya N Kali Sigma X Y Kurang Sigma X Kali dengan Sigma Y Per N Per Akar kwadrat Daripada Nah Daripada apa Daripada si Ini N kali N kali Sigma X Kwadrat Dikurang dengan Sigma X Kwadrat Dikurang dengan N kali dengan Sigma Y Kwadrat Dikurang dengan Yang namanya Ini dikali ya Dikurang dengan Yang namanya Sigma Y Dipangkatkan dengan 2 Per N kali N Jadinya adalah N kuadrat Nah Berarti kan Dari sini Kita tahu bahwa Ini sama Ini habis Kenapa bisa Begitu Oke Jadi ini mungkin Langsung saya hapus aja Di bagian sini aja ya Nah Kalau misalnya kita lanjutin lagi Ke atas nih Kita pindahin lagi ke atas Berarti kan R nya ini sama dengan N kali Sigma X Dikurangkan dengan Sigma X Per N Sigma X Kali dengan Sigma Y Per N Per Akar dari ini kan Akar daripada N Kali dengan Sigma X Kwadrat Dikurangkan dengan Sigma X Dipangkatkan dengan 2 Dikali dengan Nah Gini ya Dikalikan dengan Nah makanya Alasan kenapa Saya mendingan Pisah Nanti kita pisah aja deh Biar gak terlalu Kebanyakan Kurung-kurungan kan Nah Set Dikali dengan N kali dengan Sigma Y Kwadrat Dikurang dengan Sigma Sigma Y Kwadrat Set Per Nah N kwadrat Kalau diakarin ya Hasilnya N dong Nah Yaudah Habis Alhasil 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 Rumus Bentuk Jadinya Daripada Si R nya ini Si R nya ini Kalau misalnya kita mau Ini adalah N dikalikan dengan Sigma X Y Dikurangkan dengan Sigma X Kali dengan Sigma Y Per Akar Daripada Akar daripada N kali dengan Sigma X Kwadrat Dikurangkan dengan Sigma X Dipangkatkan dengan 2 Dikalikan lagi Dengan akar Daripada N kali dengan Sigma Y Kwadrat Dikurangkan dengan Sigma Y Yang dipangkatkan dengan 2 Sudah Rumusnya jadi seperti itu Ya R sama dengan N kali dengan Sigma X Y Dikurangkan dengan Sigma X Kali dengan Sigma Y Per Akar Kwadrat Daripada N kali dengan Sigma X Kwadrat Kurang Sigma X Pangkat 2 Dikalikan dengan Akar daripada N kali dengan Sigma Y Kwadrat Kurang Sigma Y Pangkat 2 Ya udah Rumusnya Seperti ini Ya Jadi terserah Mau pakai Rumus yang mana Mau pakai Rumus basicnya Kalian Ini kan Sebenarnya Rumus ini kan Ada di bagian Regresi juga ya Jadi biar kalian Tidak perlu terlalu Banyak kapal rumus lagi Jadi nanti Kalian cari SX XY nya SSX Sama SSY Tinggal kalian hitung disini Atau kalian mau ngitung Ini boleh Ya Nah Toh juga dari sini Ternyata kita butuh apa Kita ada butuh Yang kita cari itu banyak Sebenarnya Yang pertama adalah Yang bagian ini X kali Y Ya udah X kali Y Berarti ini 42 160 22 kali 26 Nah Adalah 572 16 kali 18 288 40 Nah Jadinya 42 Tambah 160 Tambah 572 Tambah 288 Tambah 40 Itu adalah 1102 Nah Terus kita cari Apa namanya X kali Y Terus X kuadrat ya Nah X kuadrat Berarti 36 100 484 296 25 Yang jawabannya Kalau tidak salah 910 ya Tadi ya Itu di tes normatif pertama Kan datanya yang dipakai sama 484 256 Tambah 25 Ya 901 And then Kita cari apa Y kuadrat Berarti 49 256 26 Kali 26 Adalah 676 Terus Habis itu Ini 18 Kali 18 Itu belakangnya Eh 324 324 Sama 64 Kalau ditambahin Berarti 49 Tambah 256 Tambah 676 Tambah 324 Tambah 64 Adalah 1369 Nah Kalau untuk yang sisanya Yang Sigma X Kali Sigma Y Ya Sigma X aja nih 6 Tambah 10 Tambah 22 Tambah 16 Tambah 5 59 Terus 7 Tambah 16 Tambah 26 Tambah 18 Tambah 8 Adalah 75 Ya udah Berarti Kalau kita mau nyeri R Tapi terserah ya Bebas ya Kalau mau pakai rumus yang ini Boleh sama aja Cuman Setidaknya nanti saya bantuin Kira-kira masukinnya gimana Nah Berarti dari Di sini ternyata Yang kita butuhkan XXY nya juga Berarti kita mau gak mau Pakai rumus yang ini aja Berarti XXXY sama dengan Sigma XY Nah yang ini 102 1102 Dikurangkan dengan yang namanya 59 Kali 75 Dibagi dengan 5 Nah ini jawabannya tadi berapa ya 1102 Kurang dengan 59 Kali 75 Dibagi dengan 5 Adalah 217 Oke 217 Terus kemudian Untuk Berarti ini Jawabannya adalah yang B ya Nomor 2 ya Kalau untuk yang nomor 4 Eh nomor 3 SSX Itu adalah Sigma X kuadrat Berarti 901 Dikurangkan dengan 59 Kali 59 Dibagi dengan 5 Berarti 901 Dikurang dengan 59 Kali 59 Dibagi dengan 5 Jawabannya adalah 204,8 Terus untuk XXY Berarti jadinya adalah Sigma Y kuadrat Adalah 1369 Dikurangkan dengan 75 Kali 75 Per 5 Berarti berapa nih jawabannya ya 75 Kali 75 Dibagi dengan 5 Jawabannya adalah 244 So berarti Jawaban untuk nomor 3 yang A Dan untuk nomor 4 Adalah yang C Nah kira-kira Berapa sih Kesimpulan yang dapat diambil Ya Kesimpulan yang dapat diambil Adalah R sama dengan 217 Per Akar daripada 204,8 Dikalikan dengan 244 Nah tinggal hitung nih 217 Dibagi dengan Akar daripada 204,8 Dikali dengan 244 Jawabannya 0,97 Jadi dapat disimpulkan bahwa Apa namanya Hubungan X dan Y Sangat Kuat Nah artinya berarti apa Berarti emang si X sama Y ini Ada Mempunyai hubungan Atau terkaitan Yang sangat kuat Karena nilai R nya Atau coefficient korelasinya Sebesar 0,97 Dan di tes formatif Nomor Di tes formatif 1 Di tes formatif sebelumnya Ternyata kita juga bisa mendapatkan Persamaan regresi liniernya Yang Y sama dengan Sekian 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 Ya seperti itu Nah Kalau untuk yang pakai rumus Jadi gini gimana Ya gampang Ya Tinggal berarti R sama dengan Nah N nya 5 Kali sigma X Y Berarti yang hijau itu 1102 Dikurangkan dengan 59 kali 75 Per Akar daripada 5 kali dengan 901 Dikurangkan dengan 59 kuadrat Atau 59 kali 59 Terus dikalikan lagi Dengan yang namanya Akar kuadrat Daripada 5 Dikalikan dengan 1369 Dikurang dengan 75 kali 75 Dan nanti Ini kalau dihitung Pasti jawabannya R nya sebesar 0,97 Ya harusnya ya Coba saya masukin dulu Saya kalkulator dulu 1102 Kurang 59 kali 75 Akar Terus kemudian Ini kali akar lagi 5 kali 901 Dikurang dengan 59 kuadrat Terus 5 kali 1369 Dikurang sama 75 kuadrat Alhasil jawabannya Ya benar Sama ya Nah Nih 0,97 Seperti itu Nah Jadi Dalam statistik Ya Kalau kalian mau rinci Ya kurang lebih Seperti ini Bahkan kalau mau rinci lagi Bahkan sebelum penelitian Mencari Daripada korelasi Kalian harus Menggunakan Yang namanya Uji Validitas Apakah datanya valid Atau enggak Terus uji Relibilitas Jadi datanya itu Reliable Atau enggak Nah gitu Baru Dilanjutkan lagi Ke tahap-ke tahap Yang lebih rinci lagi Ya Oke Kira-kira Bisa enggak sih Gitu ya Kalau misalnya Ternyata Saya mau pakai Atau mau Cari dengan Excel Of course bisa Ya Oke Berarti ini Datanya Kita bikin Ini X Ini Y Set Oke Ini 6 10 22 16 5 Terus Habis itu Untuk Y Sendiri 7 16 26 18 8 And then Kita cek dulu ya Sekalian ya Berarti ini kan total ya Total Berarti ini sama dengan Sum daripada si Ini Nah Oke 59 Benar 75 Nah Tadi kita nyari X XY Berarti sama dengan Ini dikalikan dengan Ini Terus Kalau kita lanjutin lagi Oke 1102 ya Oke Terus untuk X kuadrat Oke X kuadrat Berarti sama dengan Ini dipangkatkan dengan 2 Kalau untuk Y kuadrat Berarti sama dengan Ini dipangkatkan dengan 2 And then Kita lanjut langsung Drag aja 1369 Ya 1369 Sama 901 Oke Nah Jadi Sudah terbukti benar ya Hitungan kita Daripada nanti takutnya Ada yang salah ngitung Karena emang Kalau udah statistik itu Kalau udah Bahas yang rumit Kayak Simpangan baku Standard deviasi Uji korelasi Kalau manual Harus hati-hati Nah Sekarang pertanyaan adalah Bisa gak sih Kita mau menghitung Correlationnya disini Nah disini nih Correlation Daripada si Daripada si Ini sampai sini Nah Kira-kira korelasinya Bagaimana Oh ada yang salah Emang Karena ini Harusnya Ngikutnya gini Ini Nah ini Terus Wait Nah Titik koma Ini sama ini Kira-kira bagaimana Korelasinya Ternyata jawabannya adalah 0,97 Dan Seingat saya ya Kalau Excel ini juga sama Di Excel ini Untuk korelasinya Dia pakai Yang namanya Rumus person yang ini ya Yang rumusnya yang SSXY per Akar dari SSX kali SSY Atau rumus yang ini Makanya jawabannya Kurang lebih Angkanya sama ya Yaitu adalah 0,97 Jadi ternyata Bisa Kalau kita Pakai Excel langsung Ya Sebenarnya Kalau pakai kalkulator yang tadi ini Juga bisa Modelnya sama Kayak regresi Cuma bedanya adalah Ketika kalian Kalian mau mengecek Dia regresi Ketika Kalian mau ngecek Dia regresi Kan Pas Di bagian statistik Kan ada yang Namanya Regresi Terus ada Ada A kan Ada A ada B Nah kalian pilih yang R Nah gitu ya Oke Atau mungkin Ini saya coba Cek dulu ya Dengan data yang Ada disitu Apakah Apakah Emang benar 7 16 26 18 8 And then Statistik Nah disini kan ada nih Yang statistik Yang ini nih Nah Ini kan nomor 5 nih Disini di nomor 5 Ketika dilanjutin kan Ada yang namanya A B R X bar Sama Y bar Y bar itu Yang itu Dia Y rata-rata ya Yang nomor 4 Itu X nya X rata-rata Nomor 3 itu adalah R Yang artinya adalah Koeficien Apa namanya Korelasi Ternyata jawabannya segini 0,970733 Ya Nah kita bandingin Sama yang di Excel nih Nah Coba kita bandingin ya 0,97 Ya 0,970733 Tuh Jadi sebenarnya Untuk menghitung korelasi Kalau manualnya Mengikuti formula yang ini Cuman kalau mau pakai Excel Atau mau pakai kalkulator Pun boleh Atau intinya Mau pakai pihak ketiga Karena ketika nanti Kita bahas data Secara realnya Gak mungkin datanya Cuman 5 Kalau datanya 100 Gak mungkin dong Kita ngitung manual Ya kan Jadi langsung aja nih Oh masukin data Langsung analisis Sama dengan Correlation Sekian Jebret Gitu Ya Oke So Kita lanjut Ya Ke soal terakhir Untuk di tes formatif kedua Dan untuk di nomor 5 Ini adalah sesuatu yang Gampang sebenarnya Kenapa? Karena Untuk di soal nomor 5 ini Udah dikasih tau SXY nya SSX Sama SSY Dihitunglah R Ya udah Langsung aja Berarti R sama dengan SXSY Per akar kuadrat Daripada SSX Kali SSY Berarti jadinya adalah 160 Per akar kuadrat Daripada 250 Kali 120 So langsung aja Kita menggunakan Kalkulator Berarti Berarti 160 Per akar Daripada 250 Kali 120 Jawabannya segini ya 0,9237 0,9237 Atau jawaban yang mendekati Di pilihan gandanya Di soal nomor 5 Adalah yang A 0,924 So Dengan modul 5 ini Kita Apa namanya Di modul 5 ini Berharap Sebenarnya kita Tau nih Kira-kira Kalau kita punya Dua variable nih Kira-kira Apakah ada hubungannya Atau enggak Itu dapat dicari Dengan menggunakan Hubungannya Tergantung ya Dalam segi apa Seberapa besar hubungan Kalian bisa cari Dengan Koefisien Korelasi Yaitu adalah yang R Yang rumusnya ini Atau Remus Koefisien Koefisien Korelasinya Si person Atau Kalian mau cari Kira-kira nih Kalau misalnya Hubungannya Bisa enggak sih Dibentuk dalam Persamaan Sebuah fungsi Nah kalau Emang misalnya Bisa dua-duanya Ya berarti Lebih bagus Ya Oke Oke Dengan begitu Ya terima kasih Yang sudah menonton Video ini Dari Test formatif pertama Dan test formatif kedua Untuk modul kelima Dan Thanks for donation At saweria.co Dan Scan barcode nya Lewat Chris Dan Jika ada kekeliruan Nama pun pertanyaan Kalian bisa langsung Aja di chat Di kolom komentar Atau mungkin Chat Atau DM Instagram saya Yang ada nanti Saya taruh linknya Di deskripsi Dan Saya Ijem pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye bye